Bismillahirrahmanirrahim Iku kodima teko lahu maringfulan a'apa bazun kain minasyami saking negeri syria falau ba'ata mongkolamun ngutus tuan ilaihi maringfulan fa'akata mongkol ngalap sobat tuan lahu mar minhu saking fulan saubaini ing pakaian luru nasi atan khalih sumoyo sumoyaniku timpu waten kontan ilaihi syaratin tumakomaring suki tumakomaring mampu nyawur fa'ba'ata nulingutus sahabat rasulullah ilaihi maringfulan tuan hai 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 kiasa lho toko khadis yang panjang masalah Jadi di riwayatnya dari Dewi Aisyah Matur, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Fulan ini telah datang padanya kain dari negeri Syria. Walau ba'asta ilaihi, bila engkau mengirim kepada Fulan, dan engkau mengambil dari Fulan dua pakaian secara tempo, dua pakaian dihutang, dibayar sampai mampu. Fa'ba'asta ilaihi, kemudian Rasulullah mengutus famtana'ah dan ternyata hal itu dicegah, hal itu dicegah. Jawa Zulupsil lain minalibas, boleh memakai pakaian-pakaian yang halus. Gak iklambi api ini gue oleh. Ini kita nyerita ada kiriman kain dari negeri Syria yang kainnya itu lebih baik. Jadi gak iklambi sehingga halus, sehingga api, pokoknya gak pamer loh. Itu tentu disyukuri ya jadi ibadah. Gak iklambi eleh, ngeresulullah ya dusa. Tapi leh eleh untuk ini eleh syukur atau sabar ya tetap baik. Caranya selilyan, api, gak iklambi sehing api-api tapi so syukur. Si Abdul Qadir ya, apa lagi? Qadir ya, tinggal nyikapi, api disyukuri ya api. Waya rekoso sabar ya, api. Gak enak sih gak api. Ya, apa ini kesimpulannya, ingatan ini. Nomornya, bayanu makana alaihin nabi minat taqollul minat dunya. Hatta innahu la yajitu la yajitu samana saubaini nakdan. Ini nyerita satu kondisi bahwa kanjeng nabi itu orang yang taqollul, gak gelam numpuk-numpuk dunya. Takollul itu faedai kan takalluf. Berupaya maksimal, nyetidiknya dunya. Padahal Rasulullah lewaya oleh harta rampasan perang, agak luar biasa. Tapi Rasulullah itu gak pernah nginep suwe-suwe harta di tangan beliau. Los, kemudian di sodakono, kemudian di infakkan. Sampai kanjeng nabi untuk membeli dua pakaian dibayar kontan, itu kanjeng nabi tidak ada uangnya. Tidak ada uangnya. Oleh kontakon ini, Fa'akhotta minhu saubaini nasiatan ilamai sarah. Bolehkah kalau aku nanti ngambil dua pakaian, tapi tak bayar tempo. Ini menunjukkan kanjeng nabi beli dua pakaian, sehingga ini halus atau syriah, ini kontan tidak memiliki. Bukan berarti tidak punya, karena ketika punya kanjeng nabi, harta itu gak suwe-suwe mandek ditumpuk-tumpuk itu gak atakatur. Tapi langsung di infakno oleh Rasulullah. Nomor Bapak Jawa Zubai'in nasiah boleh jual beli dengan cara hutang. Oleh kira-kira saya mengambil dua pakaian, tak bayar ilamai sarah sampai kondisi saya mampu. Artinya selanjutnya, Wa'an Abi Hurairah, Bantin Riwayataki, Saking Sohabat Abi Hurairah. Artinya sahabat, ini pondok, terus gak kuat tuku kelambi kontan ya, gak usah nelongsau ya, umatnya kanjeng nabi. Tuhi kelambi ya gak usah ake-akeh, pokoknya cukup. Selanjutnya, ini pakaian yang ini, pakaian yang ini, pakaian yang ini, gak usah aneh, wajar-wajar, ini pondok. Selanjutnya, ini pakaian yang kafe, ini pakaian yang anung ya, gak usah aneh aneh. Aqala Dawuh Sawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam As-Zuhru Utawi, As-Zuhru Utawi, As-Zuhru Utawi, As-Zuhru Utawi Tunggangan, hewan kendaraan, iku yur kabu dan tunggangi apa Az-Zuhru, binafakatihi kelawan ngingoni Az-Zuhru. Iza kana nalikani ono opo Az-Zuhru, iku marhunan dan gadi akih. Binafakatihi kelawan ngingoni Ad-Dhar, Hidakana nalikani ono obo addar, hayawaniku, iku marhunan din gadi aki. Wa alalladhi lan, iku ing wajib ingatasi wong, yarkabukang nunggangi obo alladhi, nunggangi kendaraan, wa yashrobulan nginum sabo alladhi ing air susu, annafakatu utawi ngingoni, annafakatu utawi ngingoni. Hadal khadis yukha susu umumal khadis. Di dalam khadis Niki, hewan itu fungsinya untuk dijadikan kendaraan. Al-Zahru yurkabu, hewan yang dijadikan kendaraan ya wajib dinafkai ketika hewan itu digadikan. Mungkin dalam pandangan pikir, kalau ada hewan digadikan itu sing mangani ya wong sing gadekno, rohine, rohine sing gadekno. Dan dia juga tetap, tetap oleh manfaati, manfaati misalnya air susu dan lain sebagainya tetap boleh. Cuma itu dijamin, ketika kesulitan bayar hutang maka untuk orang yang menghutangi maka akan menjualnya. Walabhanuddar, air susu ini hewan itu kalau diminum walabhanuddar yusrobu binafakoti. Kalau air susu ini kudiminum ya wajib ngingoni walaupun hewan itu digadikan. Dan untuk orang yang menaiki kendaraan dan yang meminum air susu wajib memberikan nafkah yakutu ngingon. Saya sampai mendolak gadeh syariah, katanya setengkuat halmu ini, memang gadeh syariah itu menjadi tanggungannya orang yang menggadehkan. Cuma ditaruh saja di sampingnya ini murtahin, itu dalam rangka sebagai wasikoh jaminan atas hutangnya. Seumama diserah no nanggoni wong sing nombok gadeh, ya kari wongnya ngakati biye oleh ngingoni. Aku gelem ngingoni, ngeoleh no kewani kisukat ya tukuan rumputeh. Kalau bobot sekian, sekian, misalnya ngotain ini. Karena tanggung jawabnya itu memang miliknya orang yang menggadehkan. Buat fikirnya hadis yajuzulil murtahin al-intifa biruku bidabah wa surbila baniha mukobilu nafakoti. Wafil mas'ala indal fukoha salah satu akwal. Jadi ini, boleh bagi orang yang menerima gadeh, mengambil kemanfaatan dari hewan yang digadehkan. Terus juga boleh meminum air susunya, tapi lek numpai hewan yang digadehkan dan mengambil air susunya hewan yang digadehkan, Sobos yang mengambil manfaat, maka dia yang wajib mencarikan apa? Makanannya, wajib mencarikan nafkahnya. Jadi kalau murtahini orang gunak, tentu yang mencarikan nafkah hewan itu adalah rohin. Tapi kalau murtahin memanfaatkan, digunakan untuk kendaraan, diambil air susunya, maka itu menjadi tanggungannya. murtahin. Dalam masalah ini ada tiga kaul. Yang pertama, al-jawas kama fi nasyil khadis. Jadi murtahin wong sing nompok gadeh, kalau dia memanfaatkan nanggoni barang sing digadehkan, wajib ngingoni kewani. Le'eloh khadis di atas berarti ini hukumnya jawas. Ini kima tapi Imam Ahmad, Imam Ishaq. Asani al-man'u. Kalau yang kedua mengatakan tidak boleh, wong sing nompok gadeh, gak oleh mengambil manfaat nunggangi kendaraan sing digadeh, seperti sapi ini, sapi ini metu air susunya, diambil air susunya, itu tidak boleh. Murtahin tidak boleh mengambil sesuatu dari sesuatu yang digadehkan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama di antara Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dalilnya di bawahnya. Dan ini yang digunakan untuk vekeh-vekeh kita, memang murtahin gak oleh mengambil manfaat dari marhun barang yang digadehkan. Tapi nafkai marhun ngingoni sapi tetap sing ngingoni adalah roh, rohin, orang yang menggadehkan. Cuma ditaruh di samping murtahin hanya sekedar sebagai jaminan saja. Gadeh syariah kan seperti itu. Selanjutnya, Jawa anhu kantin riwayat aki saking sohabat Abi Hurairah. Kala dawu sahabat sohabat Abi Hurairah. Jadi, ada khadis yang berpuluhul maram. Ini kan disepukai seluruh khadis. Kadang khadis itu menjadi dasari mazhab yang lain. Jadi dasari mazhab yang lain. Mulai itu harus nyarai ini, yang nyarai akhirnya diarahnya, digabungnya dari khadis-khadis yang lain, bahwa murtahin itu tidak boleh mengambil kemanfaatan dari marhun. Lateknya khadis menyatakan boleh, itu yang dijadikan dasar dari mazhab imam hamba-hamba. Jawa anhu lantin riwayat aki saking sohabat Abi Hurairah. Kala dawu sahabat sohabat Abi Hurairah. Kala dawu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjauan Nabi inda wano, La yuglaku ura kenotin kunci. La yuglaku ura kenotin kunci. Min sahibihi. Oba arrohnu gadeh. Min sahibihi saking wongkang anduani rohan. Alladhi rupani sahib rohanahu yang menggadaikan. Sabualladhi ing rohan. Ya ing rohan bermakna marhun. Lahu iku wenang. Lahu iku wenang gedwe sahib. Gunmuhu utawi. Gunmuhu ma yagnimuhu minarrohni. Wa yasulu alaihi min lubsin warukubin kamatakot dhamma. Walahu lahu iku wenang gedwe. Lahu iku wenang gedwe. Lahu iku wenang gedwe sahib. Gunmuhu utawi. Sesuatu yang dihasilkan teka rohan. Tapi wa alaihi lan iku ingatasi sahib. Gunmuhu utawi nempuhi marhun. Kaya anak rusai. Rawahu ngriwayat hakiing khadis aba sabu ad daru kutni wal hakim. Warijaluhu utai bira bira rawini khadis iku sikotun bira bira kang adin. Ila annal mahfudhu. Angisak temani yang terjaga inda Abi Dawud. Munggui Abi Dawud wa khairih. irsaluhu utawi mursali khadis. Hadis mursal yang sanatnya bersambung kepada Rasulullah. Jadi gunmuhu ni ku ma yagnimuhu minarrohni wa yaksulu aleh minlubsin warukupin. Jadi gunmuhu ni ku sesuatu manfaat sing dihasilno tekok barang gade. Contohnya warukupin, nisbati apa ya? Nisbati hewan yang digadehkan, hewan digadehkan itu kena ditumpai. Lelak numpai, ya ku du gormuhu, enak patempuwe. Patempuwe apa? Mayung fikuhu alaihi. Kudu ngingon ngingoni. Ini tetap ada khadis ini di luar madhab yang tidak digunakan di madhab. Apa? Syafi'i. Jadi orang yang nerima gadeh, itu bisa manfaat barang gadeh. Misalnya nisbati hewan, hewannya ditumpai. Kalau ada air susunya, air susunya diambil. Tapi kalau dia ngambil keuntungan dari marhun, maka wajib bagi dia ngingoni. Wajib bagi dia gormunya. Kalau mengambil gunmu, maka harus memberikan gormu. Kalau mengambil keuntungan dari hewan yang digadehkan, maka dia harus menafkai pada barang yang digadehkan. Ini berarti yang mengikuti di luar madhab syafi'i. Tapi dalam madhab syafi'i tidak diperbulikan, kecuali oleh manfaat nonang goni marhun. Tapi di luar madhab syafi'i tidak diperbulikan. Maksudnya, kalau sapi'imu tidak diperbulikan, tidak diperbulikan keuntungan dari marhun. Kalau sapi'imu tidak diperbulikan, tidak diperbulikan kendaraan. Kalau zaman dulu. Ya, tidak diperbulikan, ya. Kalau dia mengambil kemanfaatan, maka dia harus mengingoni dengan sapi ini. Sebelah sepeda, tapi tidak diperbulikan bensin. Kalau tidak diperbulikan, tidak diperbulikan apa-apa. Cik, tidak diperbulikan matah-matah. Tapi kalau ada teman-teman, tidak diperbulikan sepeda Pak Yayai. Karena sepeda Pak Yayai itu paling enak. Kalau tidak diperbulikan, tidak diperbulikan sepeda Pak Yayai. Seadam kondisi, benar. Cik, tidak diperbulikan matah-matah, sepeda Pak Yayai. Paham ya, maksudnya ya. Bukan krono'anur ya. Bakil mboten. Cik, matah itu tidak semudah. Ini pandai itu memang dikongkong fokus. Orang-oleh matah-matah kejernian pikiran. Sampai jernih, wis anteng, tenang. Mbak-mbak wis ngapal lo enjoy, ngadep ngulon, sak terus. Kok begitu metu, masih kankang metu? Kena gangguan yang jauh. Nyawa ngopo, nyawa ngopo, ganggu ngopo ini. Sehingga asalnya fokusnya 100 persen itu bisa turun menjadi 70 persen. Bahkan bisa membalik menjadi 180 derajat. Ini berarti kenapa-kenapa ini pandai memang kudungun. Sampai ini pandai itu enak poso. Gak metu, enak poso anu. Direk konsepnya, nangguna taklimul muta'alim. Peng pandai itu katakanlah telung tahun fokus. Katakanlah alfiah karumak nun lah. Alfiah orang tahun mau wampeng. Ya apalani, ya pemahamani, ya membuka syarai, pengembangani, sampai gak runjobo ditambah maknun setahun. Pelek paham, ngalah no arek mondok 6 tahun, betung tahun tapi mek keluyar, keluyur. Ngabal no Qur'an telung tahun, gak metu-metu. Itu akan mari, telung tahun iku mari. Ngurung tahun roto-roto mari. Telung tahun iku setan kendu, setan narik lanang-lanang, karung, ngaji. Wedok gak kadek, wedok kadek buatan sekolah. Setelung tahun iku di marilah, mempeng. Tapi roto-roto sengurung tahun marini iku biasa itu ke oma, wis ngawo modal, biasa ini. Ngawo modal wis oleh lima, oleh enam, seterusnya. Itu memang penting, gak apa-apa. Jadi Pak Yayoi oleh, pokoknya kan tak sewa ini aturannya di dinasi. Kok tutup kabel, cekak metu. Masa ini arek tibu bengi, mabengi ini tibu nek, ya. Oke, tibu nek. Mungun-mungun iku loh, banyak metu. Ya orang gai sepeda nunjeru langsung disusul teman-temannya. Misalnya ngerti, ya. Gak apa-apa wis. Tapi ini nanti keamanan. Ini dinasana gak bisa ngeresmi ngerti, bukan. Gak anggel aja, gak anggel. Aku gak anggelan karu konco, karena ini pondok. Ini pondok. Ini yang penting di surat di sini. Ini pondok. Lalu sana ini sepedain. Aturannya ini paling gak bensin, ya. Sak botol, ya. Sak botol. Karu gawak itu sego sak bungkus loh. Enak tuh. Ustadz apa? Saugir ya. Sepedanya di gometu, oles go sak bungkus. Kirek gawi apa? Saur. Ya itu. Saya enak sepedanya di jalan. Ayo kok sego matu tanpa enak izinnya. Ini apa-apa ngerepotnya wong akeh. Ayo semudah itu arit metamatu wajib. Ijinnya nang Pak Yahya, misalnya. Kan jauh izin Pak Yahya. Karena izinnya gak usah kok silih. Sadam, arit metamatu gak genah gak usah kok silih sepedaku. Izinnya adalah pada pemilik-pemiliknya. Orang-orang disilih terus nyilih noneh tentu badan, badan noneh. Gampang metam, metung. Rada paham pekeh didik norek. Rada paham, ya. Rada paham, ya. Kita enak tau, ya. Seng sepawingi tibong. Ya enak ya. Taruh lah ngomong jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tuh kusmalik iku wesewe ya enak-nek. Mambengi apa pia dua hari yang lia. Kusmalik ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hadis berikutnya. Paham ini maknanya gunmuhu, gunmuhu karo hurmuhu. Jadi kalau orang ngambil jarah, nanggoni barang yang digadih. Jarah itu berarti apa? Asali guni maikulan jarah. Ngambil kemanfaatannya barang yang digadihkan. Ya wa'alaihi hurmuhu. Maka wajib bagi dia memberi nafkahnya barang yang digadihkan. Ini murateng otan. Tapi ini diluar mazhab syafi'i. Kalau mazhab syafi'i tidak boleh digunakan, kecuali njalu izin nanggoni nawa rohin. Wa'an Abi Rafiq. Lantin riwayataki saking Abi Rafiq. Radiyallahu'an. Anan Nabiya saktamani. Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Iku istalafa. Iku istalafa. Utang. Sobo kanjeng Nabi. Min rajulin saking wang lanang. Bakran ing unto nom. Fakodimat mongkonuli teko. Alaihi ing atasi kanjeng Nabi. Apa ibilun unto. Min ibilis sodakoti. Saking unto sodako. Fa'amaro nuli perintah sobo kanjeng Nabi. Aba Rafiq'in ing abu Rafiq. Ayak dia. Yenta nyawri sobo. Abu Rafiq. Ar-Rajula ing wang lanang. Kes maklum. Min rajulin ar-Rajula. Ngai wang lanang sing diutangi. Bakrohu ing unto nomi. Ar-Rajula. Fakola nuling ucap. Saba rojul. La ajidu. Oranemu Sabaingsun. Illa khiyaron. Anging unto kang bagus. Robba iyan. Kang. Kang. Robba iyan. Kang. Ngomor. Nomor. Papan. Niku. Al-Bahit. Idadakola. Fisana. Tisabiah. Masuk umur tujuh tahun. Watabka rubba iya tuhu. Umur petung tahun. Fakola nulidawo. Saba kancing nabi. A'dihi. Aweya sabasiro. Aweya sabasiro. Aweya sabasiro ing rubba iyan. Iyahu ing rajul. Fa inna khiyaron nas. Saktamani api-api yang menungsa. Aweya sabasiro. Iku aksanuhum luwe bagusinnas. Apani kodohan oley nyawri utang. Apani kodohan oley nyawri utang. Rawahung riwayat no ing hadith sabah muslimun imam muslim. Rasulullah hutang unta yang masih muda kepada seseorang. Lalu datanglah unta sodakoh. Unta sodakoh. Ada unta sodakoh untuk nabi. Berarti kajian nabi terus diweni unta. Ibil malahan bahasanya. Wis gede, wis umur. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada Abba Rafiq. Agar unta yang masih muda itu disahuri dengan unta yang wis berumur. Orang muda wis berumur. Fakola, orang yang disahuri. La ajadu illa khiyaran robba iyan. Saya tidak menemukan sebagai pengganti. Kawi ijole ini itu menemukan unta non tapi disahuri unta berumur. Tentu harganya berbeda. Kulauan bertanya susu'e ini. Kenapa jawabkan saja? Wih sahurno. Unta yang baik itu untuk unta yang masih muda. Akhirnya Rasulullah dakwakan. Kenapa? Fa'inna khiyaranas aksanhum kodoan. Sepaling baiknya manusia adalah orang yang paling baik dalam masalah nyawur utang. Tentu harganya. Tentu harganya yang paling baik dalam masalah nyawur. Tentu harganya yang paling baik dalam masalah nyawur. Tentu, ngomong tanggal saat ini dan sampian duit-duit, nyawur utang itu hukumnya wajib. Kok gawe ngerokok? Ngerokokmu itu doso. Bisa tidak mekeruh mana. Wih bayar SPP, kok gak bayarnya? Doso. Maksudnya SPP ini pondok W. Maksudnya kampus itu doso. Pas Kang Muslim tidak enak di tasarupnya, doso. Kang Muslim ya. Iya. Tidak usah. Cepet-cepet. Maksudnya nge. Saapi-api. Apa maknanya kan sampai nanggungi Kang Muslim bayar. Maksudnya bayarnya piro walung pul hewu duit sampean satus. Kang Muslim gak duit apa Kang Muslim? So-so. Buatnya apa-apa Kang? Rung pul hewu kayak madrasah mau. Kayi pondok. Tidak apa-apa. Enggak ada ruginya. Kata Rasulullah, inna khiyarakum. Kenapa rek? Fa inna khiyar nas aksanuhum khulu ko. Saab aksanuhum ko doa. Saapi-api. Uang sing paling ngapi dalam masalah nyawrutan. Uang kuno-kuna dulu ngoten. Oke. Akan mantu biayanya besar. Akan menikahkan anaknya enggak punya uang rek. Datang ke saudara-saudaranya. Oke. Saudaranya punya apa dipinjam. Oke. Saya pinjam berasnya. Ini setengah kintal, ini setengah kintal. Pinjam lagi kepada apa? Duit. Nanggone sing duit-duit akhirnya mantu. Karena banyak saudakohnya. Hal jazza ul ikhsan ilal ikhsan. Uang api diwales api. Setelah selesai punya kacat dihitung punya beras banyak, punya duit banyak. Lewang saat ini beras banyak, duit banyak, tukoknya sepeda montor. Kacatnya enggak di sahur. Kalau orang dulu tidak langsung di sahur. Dipekul berasnya di ternama. Ini cak berasnya cak. Kalau dibawakan gula, jajan, turan-turan acara. Apa kadek ngining-nginian? Gak matur sewun. Itu tidak disyaratkan. Tapi seapi-api e uang itu yang paling baik dalam masalah nyawur utang. Oleh balenan duit akeh diparani. Matur sewun cak, utangku sepuluh juta. Dia di sahur ini sepuluh juta. Kalau dikawaknya, jajan, mari mantu. Dwi luwian rokok, rong pres. Kalau nyawur utang yang muslim luwian, misalnya dikawaknya rokok, dikawaknya jajan, dikawaknya jenang, dihiris nombok, dikawaknya tetel dihiris nombok, luwian roti. Apa kadek ngining-ngining? Gak matur sewun. Sampai utangnya aku matur sewun. Ini gak apa-apa, matur sewun saja. Tapi tidak disyaratkan. Lek disyaratkan, ya tentu akan menjadi riba. Dari turung waye jatuh tempo, sampai nyawuri. Sampai nyawuri, ngekawaknya rokok. Ini ngekawaknya nyawuri, tambah dilong pisan, ngekawaknya nyawuri peteng-peteng, duwit elek, sewak-seak pisan, ngekawaknya ngekawaknya disyawuri. Terima kasih. Sampai jumpa. Dan Sampai jumpa. Dan Sampai jumpa. hadis yang lain iku mawkufun din mawkufaki, hadis mawkuf itu mandek melangguni sohabat an abdillah bin salam, saking sohabat abdillah bin salam. Jadi dua hadis ini bertentangan ini, tapi bisa digabung. Jadi, inna khiyarannas aksanuhum qoldo'an. Api-api ii uang iku sing paling api dalam masalah nyawur utang. Hadis ini iku lukur din jarroh, manfaatan bahwa riba. Setiap hutang sing narik ke manfaatan itu riba. Yang bawah itu kalau manfaati disaratno. Aku ngutangi awak 1 juta, tapi harus kembali 1 juta 100. Tapi kalau tidak disaratkan awak mu utang 1 juta, kok sahur 1 juta, karung gaworo kok surya satu pres, nilai ini satu sekat, tapi tidak disaratkan. Ya tidak apa-apa. Kalau tidak tidak disaratkan masuk inna khiyarannas aksanuhum qoldo'a. Al-Fatihah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.